Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi penting yang sangat membahagiakan Bagi anda KPM, PKH, dan BBNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Dan ini terkait penyaluran bantuan BLT El Nino Tahun 2024 yang telah diganti Namanya menjadi BLT Mitigasi Pangan Yang akan segera dicairkan pada bulan Februari tahun 2024 Bagi KPM, PKH, dan BBNT Ini siap-siap Ini merupakan bantuan tambahan Yang bersiap akan anda terima Kira-kira kriteria KPM, PKH, dan BBNT Yang seperti apa Yang berhak akan mendapatkan bantuan langsung tunai BLT Mitigasi Pangan Senilai 600.000 rupiah ini Untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2024 Dan berikut ada hasil cek saldo BLT Mitigasi Pangan Senilai 600.000 rupiah Pada hari ini Untuk alokasi bulan Januari sampai Maret Kira-kira sudah ada saldo yang masuk atau belum Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pemerintah ini telah menyepakati Untuk kembali memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat miskin Yang tergolong keluarga penerima manfaat atau KPM Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Mengatakan Bantuan itu bertajuk BLT Mitigasi Resiko Pangan Untuk menggantikan nama BLT El Nino Yang diberikan pemerintah pada akhir tahun lalu Namun yang menjadi berbeda Dalam BLT Mitigasi Resiko Pangan Pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode 3 bulan langsung Januari sampai Maret tahun 2024 Dengan besaran 200 ribu per bulan Sehingga totalnya 600 ribu yang akan diterima per KPM Bantuan langsung tunai dengan judul Mitigasi Resiko Pangan Untuk 3 bulan Itu akan dievaluasi dicairkan langsung 3 bulan Kata Air Langga Menteri Perekonomian Indonesia Dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu yang lalu Meskipun periode pelaksanaannya dimulai pada Januari Air Langga menyebutkan BLT itu rencananya baru akan disalurkan pada bulan Februari ini Untuk 3 bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari Kata Air Langga Hartarto Menteri Perekonomian Ada pun target penerima BLT Mitigasi Resiko Pangan Sama dengan BLT El Nino Yakni sebanyak 18,8 juta KPM Yang akan mendapatkan bantuan BLT ini Yang datanya berasal dari Kementerian Sosial Bagi Anda KPM PKH dan PP Inti Ini siap-siap Anda berhak Akan mendapatkan akan segera cair BLT El Nino yang telah diganti namanya Menjadi BLT Mitigasi Pangan Total Rp600.000 Alokasi bulan Januari sampai Maret Yang akan dicairkan secara bertahap Pada bulan Februari tahun 2024 ini Kemudian untuk proses mekanisme pencairan BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Ini diprediksi akan ada KPM yang akan cair lewat kartu KKS Merah Putih Dan akan ada juga di berbagai daerah khusus BLT Mitigasi Pangan Ada yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Senilai Rp600.000 Dan hanya bagi KPM PKH dan PP Inti Yang telah ditetapkan oleh pusat Yang bersiap akan mendapatkan tambahan BLT Mitigasi Pangan ini Senilai Rp600.000 Dan berikut hasil cek saldo pencairan BLT Mitigasi Pangan pada hari ini Senilai Rp600.000 Sudah di cek saldonya Ternyata ini masih kosong Masih 0 Belum ada tanda-tanda pencairan Para KPM PKH dan PP Inti Harap bisa menunggu Karena benar-benar dalam waktu dekat Pencairan bonus tambahan BLT Mitigasi Pangan Senilai Rp600.000 Ini benar-benar akan segera dicairkan Kemasing-masing kartu KKS Di berbagai daerah Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya